Perdana Menteri India Narendra Modi berhasil mengamankan masa jabatan ketiga yang bersejarah sebagai Perdana Menteri India. Hal ini kemungkinan akan meningkatkan persaingan ekonomi India dengan China. Melansir Business Insider, menurut David Lubin pada hari Kamis, 6 Juni 2024, persaingan tersebut kemungkinan akan memanas karena Modi dan Presiden China Xi Jinping memiliki obsesi yang sama. yakni mendirikan kemandirian di negara masing-masing. Lubin adalah peneliti senior di lembaga pemikir Chatham House yang berbasis di London. Menurutnya, Modi memiliki visi untuk Fix It Barat atau India Maju. Ini akan membuka jalan bagi raksasa Asia Selatan ini untuk menjadi negara dengan perekonomian maju pada tahun 2047. Sementara itu, visi Xi untuk China adalah dominasi global pada tahun 2049. Persaingan untuk menjadi pemimpin ekonomi di Asia sedang berlangsung, tulis Lubin. Untuk mencapai tujuannya, India pada masa pemerintahan Modi kemungkinan besar akan mengembangkan sektor manufakturnya secara besar-besaran. Mengejar kejayaan nasional, pada dasarnya, adalah permainan yang relatif, dan bagi India, perbandingan yang penting adalah dengan China, tulis Lubin. Dia juga bilang, karena kemandirian adalah prioritas kebijakan bagi India dan China, obsesi terhadap manufaktur kemungkinan besar akan menyertainya. PDB India saat ini sebesar 3,9 triliun dolar AS, jauh di belakang PDB Tiongkok yang sebesar 18,5 triliun dolar AS. Dan China telah menjadi basis pabrik dunia selama 4 dekade terakhir. Namun kondisi yang terjadi saat ini sedang mengalami perubahan. Terima kasih telah menonton!